Hai, perkenalkan saya Taruli Bersyaan. Di sini saya mau menjelaskan tentang persepsi sosial. Apa sih itu persepsi sosial? Sebelum kita lanjut, saya adalah salah satu mahasiswa psikologi Universitas Islam Riau. Semoga teman-teman bisa mengerti nanti apa itu persepsi sosial. Yuk, sama-sama kita belajar, mari kita mulai. Coba teman-teman lihat gambar ini. Apa yang teman-teman pikirkan tentang gambar ini? Angka berapakah yang di situ? Mungkin ada sebagian yang mengatakan angka 6, dan ada juga yang mengatakan angka 9. Nah, itulah yang dinamakan tentang persepsi sosial teman-teman. Di mana, bagaimana kita memahami sesuatu atau seseorang dari apa yang kita lihat. Nah, persepsi sosial itu adalah proses perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi inderawe tentang sesuatu atau seseorang. Setiap orang itu memiliki persepsi sosial yang masing-masing mengenai sesuatu. Jadi, jangan takut untuk berbeda dari orang lain tentang menilai sesuatu, karena setiap orang mempunyai pola pikir yang berbeda-beda. Apa aja sih? Indikator dari persepsi sosial? Yang pertama, adanya objek. Kedua, adanya perhatian. Dan yang terakhir, adanya alat indera atau reseptor. Bagaimana terjadinya persepsi? Yang pertama, adanya perhatian dan seleksi dari seseorang kepada seseorang yang lain. Di mana, proses seleksi ini berasal dari proses terkontrol, yaitu individu secara sadar, memutuskan informasi mana yang diperhatikan dan mana yang diabaikan. Yang kedua, organisasi. Pada tahap ini, seluruh informasi yang telah masuk melalui proses seleksi tadi akan diorganisasikan. Ada pun cara untuk mengorganisasikan adalah Skema. Skema adalah kreatif, kerangka kognitif yang menggambarkan pengetahuan yang diorganisasikan dengan pemberian konsep atau stimulus yang dibangun melalui pengalaman. Yang ketiga, yaitu interpretasi. Di mana, pada tahap ini sangat dipengaruhi oleh causal attribution, yaitu sebuah percobaan untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dengan seperti itu. Dan yang terakhir, yaitu pencarian kembali. Informasi yang telah tersimpan dalam sebuah memori harus dicari kembali bila informasi tersebut digunakan. Individu akan lebih mudah mendapatkan kembali informasi yang telah tersimpan bila telah terskema dan terorganisir dengan baik. Kemudian, bentuk persepsi. Apa aja sih bentuk persepsi? Yang pertama, persepsi melalui indera penglihatan. Seperti ketika kita melihat sesuatu bunga, kita menyukainya dan ada yang tidak menyukainya. Yang kedua, adanya persepsi melalui indera pendengaran. Yang ketiga, persepsi melalui indera pengecap. Dan yang terakhir, persepsi melalui indera perabah. Dan yang terakhir, faktor mempengaruhi persepsi. Yang pertama, ada namanya faktor internal, yaitu tentang fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan, searah, pengalaman, dan suasana hati. Kemudian, ada lagi. Kemudian, faktor eksternal mencakup tentang ukuran objek, warna objek, keunikan, intensitas, dan genakan dan objek tersebut. Kesimpulannya adalah, persepsi sosial adalah proses untuk memahami orang lain. Dimana mereka sebelumnya sudah memiliki dan mendapatkan skema-skema atau informasi tentang keadaan sosial yang terekam di dalam memori. Yang kemudian diolah atau dibayangkan kepada suatu objek. Nah, mengapa setiap persepsi orang berbeda-beda? Karena setiap orang memiliki rekaman memori yang berbeda-beda di dalam pikiran mereka. Dan mereka memiliki bayangan-bayangan objek yang berbeda dari setiap apa yang mereka pikirkan. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih sudah menonton.